Terima kasih. Saya suka deh buat title viral-viral gini nih nanti nih, asik nih. Tewacah Monica, Afgan belum siap. Ketemu lagi di Catatan Ajoa dan ini spesial banget karena akhir tahun jadi kita mau seneng-seneng karena rasanya we deserve untuk seneng-seneng di tahun ini. Tahun yang berat banget, tahun yang banyak banget penyesuaian dan banyak banget hal-hal berat yang harus kita lalui. Jadi saya sengaja nih Catatan Ajoa di akhir tahun, saya ngajak tiga teman baik saya yang lucu-lucu, yang rela mau loh dikerjain di Catatan Ajoa. Siapa aja mereka? Ada Rosa Official. Ada Teh Rosa. Ada The Most Talented dan yang paling sweet ada Afgan Shah. Hai Afgan. Dan ada sahabatku yang punya kartu, sahabat Najwa. Ada Reza Candika. Hai. 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 Saya masih dianggap, sahabat, kartunya udah saya eliminating, udah saya figurat di ruang tamu, gitu. Bener banget pas ketemu sahabat saya, dia langsung minta kartu gitu, Teh Ocha. Jadi sekarang ada kartu sahabat Najwa. Aku udah ngalahin, oh siapa, Rosa Official belum. Rosa Official aja mungkin belum punya kartu. Official belum mukanya kartu, baru bikin kartu nama. Baru disebar-sebarin. Kemayang, pakai kartu sahabat Najwa bisa dapet cashback, tau nggak lo? Ih, orang-orang bisa dapet cashback. Itu mau yang kalau gitu. Kita apapun itu, kalau denger cashback sama diskon, bahagia. Hari-hari gini lagi. Aduh, jadi beneran tuh, jadi sengaja nih aku mau ngajakin main. Kita mau akhir tahun mau seneng-seneng. Karena rasanya tahun ini tuh banyak banget hal berat yang kita lalui. Jadi kita mau menutup dengan main game, sambil juga cerita-cerita sih apa aja yang kita alami dan kita lalui tahun ini. Begitu, Teh Oca, Afgan, Reza. Kita main truth out there ya. Jadi tim catatan Najwa tuh udah ngirimin kotak yang isinya perlengkapan, kit. Survival kit catatan Najwa. Udah pernah dapet? Memang gak sih semuanya? Jadi kita buka ya kotaknya. Ini kotak akan kita pake untuk... Ya ampun, kenapa gue ada pisangnya? Apakah aku disuruh tinggalkan? Protein, banana, bagus. Bagus buat badan. Lihat deh. Tengah nih bisa kita pake nih. Oke. Mba Nana, saya dapet anduk. Saya disuruh ngeblow apa gimana nih? Itu macem lagi. Maksudnya blownya mau matang apa curly nih, Mba Nana? Nah, kita emang ngikut aja nih, kan? Sepet ya sih? Ujungnya dimasukin. Nah, gitu. Apa agaknya dapet rempah-rempah sih? Ini tuh truth order. Nanti tuh kita pake alat. Pake operator gitu. Terus ini ada bean boozle, jelly beans. Dare to compare. Jadi ini yang rasanya macem-macem gitu loh. Yang aneh-aneh. Oke, kita mulai ya, gengs. Oke, silahkan di roll. Roll. Please, Rosa official. Oh, bener. Bener. Oke, Mba Nana memilih truth atau dare nih? Kok malah jadi gue sih ini niatan gue mau ngerjain. Malah oke, yaudah pertanyanya apa? Truth atau dare? Truth deh. Truth. Truth. Truth deh, truth. Bismillah. Bismillah. Andaikan terdampar di pulau terpencil. Siapa satu orang dari peserta yang mau kamu ajak? Wah, gila. Itu enak. Mbak Nana parah kalau gak ngajak aku udah. Kalau misalnya Mbak Nana gak ngajak aku, aku bilang sombong amat. Gue udah pressure nih harus memilih di antaranya sahabat. Kayak. Yang paling berguna. Siapa nih yang paling berguna? Aku tahu sih, kalau dari segi ngapung. Dari segi ngapung, ketahanan, pelindungan jiwa. Nah, itu emang lebih ke aku ya. Aku just pedih. Kalau panik tetang gelam, gimana sih ngapung? Lah, kan gue lebih ngapung dibanding elu. Ya, gini lo gini ya? Iya. Gue udah kayak papannya jika meros ya kan? Ya udah, Mbak Nana terus ngajak Candix. Aku pegangan ke tangannya Candix. Agar pegangan ke tangannya Candix. Kita dijadikan perahu sama Mbak Nana. Jadi gue kapalnya, loose staternya. Nah, benderanya si Agan gitu. Nah, DIY. Nah, itu jawaban yang pas. Tapi gak aku mau jawab. Kayaknya apa ya? Kayaknya sih aku harus memilih Candix sih memang. Maafkan itu Hwaca dan Afgan. Karena aku tahu dia tuh orangnya tuh kan sangat detail ya. Secara sesama Virgo. Jadi kayaknya kalau aku ngajak dia ke pulau, dia tuh akan mengurusi semua keperluanku deh. Ya Allah Candix. Lu diajak, dikerjain banget. Maaf. Ternyata gue diajak. Biar disuruh jadi roadman kali ya. Air putih. Oh iya, ada. Nuh pagi bete. Hibur gue. Oh iya, iya. Nah, minum. Jadi kapal. Iya, baik. Oh, jadi PA konsepnya ya. Udah bukan kabat jatohnya. Yang berikutnya. Kita roll lagi ya. Roll. Jangan gue lagi dong nih. Semuanya kemana. Maaf kan. Kamu mau trut atau der? Apa? Aku. Jadi gak tanya dulu? Enggak, ngomong dulu. Trut atau der? Wah, langsung der loh dia. Jadi kalau belum begini. Gak bisa, tapi. Seru nih. Ternyata lagi. Aku bisa tuh. Yukin sih. Video binatang-binatang imut gitu sih. Aku ngerasanya tuh. Aku ngerasanya tuh video-video aku. Oh my God. Eh, gan. Gan. Tunjukin dong. Kan lo, lo kan hobi banget otomotif ya kan. Jadi, histori YouTube lo kan. Pilih-pilih velg. Atau kayak, nonton Tokyo Drift. Gini kan. Kayaknya, ini gimana cara tunjukin ya coba? Di HP, di HP. Kan nyambung kan biasanya di HP. Disebutin aja ya. Gak bisa, gak percaya kita. Gan. Saran gue terus aja sih. Menurut gue. Lo gak usah jadi orang yang suka tantangan kan. Udah deh. Aku gak bisa kasihnya tapi handphone-nya. Yaudah, gak apa-apa di gini. Gitu. Shoot gitu. Agak, foto. Foto gak dibacain gak apa-apa deh. Aku bacain ya. Oke. Tahu gak, terakhir aku lagi ngeliat Vina Panduwinata. Kayak gak percaya ya sedikit. Gak dengan kerjaan, mungkin lagi mau belajar nyanyiin lagunya Tevina gitu ya. Gak, aku tuh lagi... Aku lagi tukar lagu-lagu lama. Kamu jangan terlalu DR. Kayaknya panetnya aja gak ada. Baru malu. Baru malu. Kamu tuh tetap atau DR? Truth. Karena aku suka kebenaran. Wow. Truth adalah untuk Kak Candix. Cerita paling memalukan di 2020. Memalukan? Tiap hari. Menurut aku, pribadi aku memang sangat malu-maluin sih. Jadi kalau disuruh pilih rada bingung yang mana. Yang mana ya? Kalau saya, kalau saya menjaga, saya menjaga akhlak Oca dan Agan agar gak malu-maluin, ada ceritanya ya. Terus dimuka. Gimana, gimana? Kenapa jadi bobo kita? Jangan terus, please. Kalau malu-maluin di 2020, jujur lost, Mbak Nana. Cuman waktu itu pertama kali, Ngemsi Presconnya Agan. Jadi, saya waktu itu pernah, Ngemsi Prescon lost sama Yaya, sama Raisa. Itu saya pertama kali, Ngemsi Prescon. Kan saya gak tau ya, Ngemsi Prescon tuh hawanya kayak gimana. Biasanya Ngemsi Acara. Jadi kan kayak, Hei, apa kabar semuanya? Biasanya kalau Prescon kan memang media datang, Wartawan datang untuk menarik info. Jadi kayak, Pas kayak, Eh, apa kabar semuanya? Silento. Terus kan bingung kayak, Hah, kok di pikiran saya, Oh, jadi kayak kurang hangat nih suasananya. Saya sudah mencoba memberikan sedikit hiburan, Tapi juga tidak tertelan. Lalu ketika saya pasrah, Saya lagi jalan, Panggungnya roboh. Jadi saya lagi jalan, Panggungnya cobret. Lalu semuanya terkawal lebar. Kayak, Oh, emang gue mesti kena bencana. Baru semua ditawa. Begitu. Oh, terus kita bukannya roboh. Kok sedih? Panggungnya dulu, Pas lagi, Apa lagu apa ya? Percayalah. Percayalah apa? Jadi gue, Jadi aku lagi jalan, Ini, Lagi nginjek panggung, Dok! Hancur dia panggung. Itu jujur malu banget sih, Karena tujuannya bukan malu-maluin kan, Tapi memalukan. Sekarang harus giliran TLCANI, Kita puter lagi, Wilosnya. Jum, jum, jum. Harus TLCANI. Ini sengaja kong-kong-kong ya, Sama timnya. Ini Mbak Nana lagi. Mbak Nana, Saran, Saran aku Mbak Nana emang, Kalau Panitia tuh, Lagi ada keluh kesah, Mungkin ada yang disembunyiin gitu. Ngomong baik-baik aja sama Mbak Nana. Gak usah kayak di dalam game segini, Menurut aku ya. Aku juga, Ternyata penyelaman sesuatu, Ini kayaknya, Jadi rebange ke aku gitu. Kenapa? Ada apa guys? Oke, Karena gue orangnya sportif, Pake P, Gue jawab. Apaan? Pertanyaannya. Terut. Terut. Kayaknya deh, Pertanyaannya malah lebih serem-serem gitu. Terut. Siapa orang yang paling bikin kamu sebelah di 2020? Aku tuh sebenarnya mikir diri sendiri juga, Siapa ya? Aku juga. Siapa ya? Siapa ya? Kayaknya kira-kira aduh, Kayak mau ngebocorin, Tapi takut jadi polemik gitu. Iya sih, Kalau aku nyebut nama, Terus nanti dibahas, Ya kan? Benar. Kayaknya sih gini sih, Aku punya jawaban nih. Kayaknya sih bukan orang tertentu sih, Tapi orang-orang. Jadi tuh aku sebel banget sama tahun 2020 tuh, Orang-orang yang, Yang, Yang percaya teori konspirasi. Oh iya, Setuju gue juga. Orang-orang yang terus, Apa namanya, Bilangnya pandemi ini karena ada niatan tertentu, Ada yang disembunyikan, Terus abis itu teori konspirasi, Sampai sejauh nuduh dokter macam-macam lah, Atau nuduh rumah sakit ngambil untung. Menurutku tuh orang-orang yang nyebelin banget tuh, Selama tahun 2020 tuh yang nyebar fitnah, Informasi yang gak benar, Padahal kita semua lagi susah. Itu sih menurutku yang paling nyebelin. Ya. Ma, Aku juga, Aku retweet, RT, RT, To the max. Apalagi lagi susah, Eh kok malah bikin susah, Gitu ya. Iya, Ya gak sih Kak Afgan, Aku ingin mendengar pendapatmu. Yang, Yang teori-teori konspirasi itu. Ada yang satu orang, Namanya cuman gak bisa aku sebut. Yang menyebarkan fitnah, Tentang para dokter tuh, Jahat banget sih menurutku. Padahal dokter lagi kesusahan, Di saat-saat seperti ini ya kan. Sama yang, Kalau aku, Wah aku paling sebel, Sama yang, Suka ngambil untung, Dari kesulitan orang. Benar, Itu tadi gue bilang, Ngapain jadi seras, Tiba-tiba gue, Ih, Untung jauh. Eh sorry ya, Abis PCR, Alhamdulillah negatif. Nah, Paling, Paling, Iya, Paling sebel sama, Ya ampun, Kita kan lagi susah. Iya kan, Lagi susah, Terus, Kok ada orang yang, Eh kok lu malah nyusahin, Orang susah gitu. Kita gak tega, Lihatnya. Oke, Oke tuh kan, Ada isinya kan, Ternyata obrolan kita. Oh wow. Inspiratif loh, Baru sedikit aja udah, Inspirasi. Berarti efeknya Mbak Nana doang sih. Karena kalau cuma kita bertiga, Kayaknya kosong. Gak, Gak, Dari awal tuh, Kita udah lagi, Bahagia kan. Oke, Lanjut yang lain, Dipotong. Ini harus teh Oca, Pokoknya, Kalau gak, Gak sih. Kalau gak, Oca, Ayo kita tayo, Ayo kita terhadap operator. Gak, Gak apa-apa. Wajar, Afgan, 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 Afgan. Apa sih? Bubu pake, Buru. Bubu pake doa-doa dulu ya tadi. Takut. Afgan mau yang der. Aku terus. Terus, Oke. Oke. Pusin apal, Soal dirimu yang paling bikin tebel. Silahkan klarifikasi. Tanya sih. Saran gue sih, Dare aja sih kayaknya. Daripada lo, Viral-viralin diri lo. Viral. Afgan. Klarifikasi. Lu suka gue itu ya, Kalau di, Mana namanya? Judul. Judul. Viral. Afgan. Jadi dulu tuh, Aku pernah, Di OSPEC. Terus, Fotonya tuh, Kesebar di mana-mana gitu mbak. Jadi, Pas lagi di, OSPEC itu, Kayak, Emang jahat-jahat banget sih tuh, Kalau kelasnya, Bener-bener. Dan aku tuh dulu yang, Jiwa-jiwa tertindas gitu. Yang kayak, Kalau dimarahin tuh kayak cuman diem gitu. Terus di inilah, Di OSPEC lah gitu kan. Terus abis itu, Mereka foto-foto, Sampai ngaku pada, Pake senyum-senyum gitu. Kayak, Gini. Terus aku kayak diem gitu. Itu bareng lah kan fotonya sempet ya. Terus sempet liat. Iya aku kan pernah upload. Aku maunya nanti untuk, Untuk abis itu. Tuan abis itu, Tapi gue upload. Gak dibantu. Gak dibantu. Maaf. Yang tersebel adalah, Itu tuh, Mereka tuh sampai, Nulis di situ kayaknya, Ngebuka isi tas aku, Terus isinya ada bedak lah. Terus ada, Apalah alat make up gitu. Kayak sebenernya gak ada. Ya ampun, Jadi di gosoknya, Dibilangnya bawa make up ke kampus, Pas lagi OSPEC. Ngapain coba gue bawa make up ke kampus. Dan pada saat itu juga, Waktu itu belum jadi, Belum jadi penyanyi juga. Jadi gak ada alat, Untuk pakai make up. Dulu akan, Dulu akan. Dulu pas, Aku gak pernah bawa bedak. Tapi gak pernah. Udah padahal kan, Sebelum sih fotonya. Pas itu baru bawa bedak sih, Kayaknya gak masuk akal aja sih itu. Tapi orang-orang percaya ya? Ya percaya semuanya. Bawa bedak lah, Bawa ini. Aku ngerasa, Tapi Zoli ini. Tapi gak apa-apa aku sekarang gak bedakan. Oke, Kita lanjut ya. Kita putar. Oke, Kita putar lagi. Jeng, jeng, jeng. Oca kali. Kurang banget. Bener. Sumpah aja gak liat. Berjalan. Cuma satu. Jeng, jeng. Jurang. Jeng, jeng. Ini jurang. Aku kasih content 100, Untuk panitia, Mba Nana. Atas, Inovasinya. Udah, Langsung aja ocah satu. Cuma satu. Oke, Oke. Mendingan pake ininya, Back soundnya kan. Oh iya. Sangat profesional, Memang rasa official ya. Luar biasa ya. Ini kan, Bisa biar ada tuh, Sangat penting aja. Sangat penting aja. Tapi aku harus ingat-ingat ya. Gini. Gini gitu. Terus. Kita pake lipsi dia. Saya mau nanya, saya mau nanya, saya mau nanya boleh enggak? Boleh. Sejak kapan ada cewek, nemu foto cewek lain di suaminya, lalu semacam tertawa, lebih ke joker ya Anda ya? Salah film. Salah film. Memang menyetujui aksi tersebut, begitu kita lihatnya. Kalau gue, nih ya kejadiannya, kalau gue kayak gitu, pasti gini, ini handphone siapa? Pasti ketuker. Sumpah, pasti gue mikirnya gitu. Karena dasarnya orangnya percayaan. Ini siapa? Nanti gue, Nanti gue lagi. Kenapa sih ini beneran deh, ini tim catatan Najwa memang kayaknya balas dendam. Yaudah, Derny apa aku? Mbak Nana, boleh enggak Mbak Nana cek mata-mata semua yang ada di sana yang memberikan isyarat kayak yes, gitu. Nah, dia berarti yang buat, menurut aku. Kayaknya semuanya sih, nih. Tebak-tebakan jenis pisang. Oh, ini maksudnya makanya gue dikasih pisang. Oke. Aku Nana suka pisang. Aku suka pisang. Pisang ini tuh pisang susu atau pisang emas ya istilahnya ini. Iya, temen. Iya. Kalau ini, ini pisang kepok nih. Pisang yang suka buat bikin kolok. Iya, kan? Terus, kalau ini, ini pisang tanduk kan? Ini pisang tanduk kan? Udah, udah. Berarti aku bisa semua dong? Ya, udah. Mbak Nana, sorry ini lebih ke perbincangan antara mams ya. Tadi bunda-bunda pada ngomongin pisang. Laksanya siapa agan kayak si kecil yang kurang aktif gitu. Si kecil kurang aktif ya, bun? Oke, berarti aku gak menemukan komentar. Karena aku bisa. Oke, aku bangga dengan diriku. Terima kasih. Love yourself, Mbak Nana. Krol. Jangan gue lagi dong, nih. Semuanya, Mbak Nana. Maaf, Gan. Tau masih bumbu-bumbu itu apa? Sesuai dengan konten YouTube dirimu, Kak Agang. Oke. Sumpah. Biar orang tau, biar orang tau masak lu gak settingan, Gan. Lu beneran mulai dari nol. Iya, gitu. Di masak itu terlihat gue gak bisa masak, justru. Apa sih ibu ini, ibu? Bantuin, ibu. Apa? Emang aku di situ? Zoom. Aku terus terang juga gak tau sih kalau aku itu. Tapi kan aku gak punya konten YouTube masak. Iya, bener. Gak kelihatan. Ih, gampang itu. Iya, itu. Iya, ibu. Gak kelihatan. Akan harus ngomong supaya ke Zoom. Bubu gak kelihatan. Harus deketin. Majuin lagi. Oh, itu. Itu. Apa namanya? Kayu putih. Jangan kasih tau. Jangan kasih tau. Jangan kasih tau. Tadi pelesan. Barusan udah ngomong. Apakah? Bukan sih? Bukan deh. Gan. Bukan cengkeh. Masa cengkeh. Itu yang dibuat pakai teh. Pakai teh itu enak tuh. Pakai teh susu. Tahu gak? Kalau salah makan permen ya. Ginger. Bukan! Yang suka ada di kopi juga ada. Itu. Iya. Gan. Selamanya. Selamanya. Oh, cinnamon. Cinnamon. Harus pakai lagu. Kayu manis. Kayu manis itu. Satu lagi, Gan. Ini apa sih? Guys. Gak kelihatan. Gak kelihatan. Baunya apa? Coba deskripsikan baunya deh. Mimi. Buat vokal. Buat vokal. Oh, itu tuh. Kalau ditumbuk. Jadi tuh bukan aslinya kayak gitu, Kak Agan. Jadi kalau ditumbuk baru keluar. Enggak kelihatan, Agan di aku. Itu kalau buat bikin rambut warna hitam. Oh, kemiri. Iya. Ini sebetulnya siapa yang harus nembak sih? Ya, kok kita kayak baik-baik banget ya. Jadi kayak teamwork ya. Ini out-it perusahaan. Apa yang mana sih? Aku gak tahu. Coba aku gak tahu. Emang kayak Kak Agan, Der harus nyobain bimbuzelnya satu. Pasti ini udah dibeli sama Panitia. Agan. Agan. Tahu? Baunya kayak sambal terasi sih. Enak gak sih sambal terasi? Coba. Aku makan ya. Emang. Kayak sambal terasi baunya sih, Pak. Coba buka deh. Coba buka. Ini bikin dari Indonesia ya. Kok Kak Reza suka gitu sih? Beda ya? Beda-beda. Iya, maksudnya Mbak Ultrasi. Tapi kayak... Nikmat. Aku ya. Kenapa? Kenapa dia mau nikmati? Berarti Reza dapetnya yang enak, Mbak. Enggak. Enggak, dapetnya juga yang ini. Yang... Aku juga enak nih, Rasa Vanilla. Aku gak mau ah. Tapi kenapa aku juga ikut makan? Kan aku bisa nebak. Iya. Enggak, aku enggak. Apa ya? Love your self. Oke, pemaksaan. Tinggal dua. Bukan undang. Udah. Ya Allah. Oca gak kena-kena dari tadi. Eh, udah ya? Oca gak pernah kena. Tadi sekalinya kena emang namanya Oca doang. Terus gak? Ini mungkin ada panitia Mbak Nana yang bentar lagi resign dia mau masuk tim Rosa official. Makanya gak diapapain dari tadi. Juga curiga gitu deh. Takut sama bos baru ya. Untuk host kondang, silahkan gak host sampe stretching. Oh, makanya kita kasih tanduk tadi. Nggak usah acara apa nih? Bentar ya. Untung. Untung saya inisiatif saya pake celana. Biar kata, biasa sih. Begini saya suka pake sarung. Tahu gak? Benar, 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 benar. Ya itu karena lo di hotel juga gak sih? Pasti mau pergi. Benar. Pake sarung. Selamat datang di acara Sahabat Najwa. Bentar ya. Jatuh. Dia mengatur. Meri-arrange furniture. Emang luar biasa ya. Ya Allah, dari jauh. Kau menatang di acara Sahabat Najwa. Gimana? Zaya? Luar biasa. Itu kayak malahan kayak super power gitu. Yang punya super power. Oh, memang luar biasa. Memang sangat berbiasa. Oh, orangnya elastis sih sebenernya. Jadi kayak jangan di judge, gemuk, lalu beku gitu. Kau udah kena air panas. Oh, melempem. Cakibar. Buat semua lagi. Maksud. Apa yang ngerjain Mbak Nana ini, mah? Maksud gue suridak deh. Semua tuh termasuk Mbak Nana, kan? Yoi. Aman ini, aman. Ya ini penutup supaya menginspirasi seluruh halayak Nusantara. Apa hal baru yang kamu pelajari selama menghadapi pandemi? Siap, aku dulu. Siap, silakan Teo Cha. Silakan Teo Cha. Oke. Hal baru yang aku pelajari adalah ketika pandemi ini, aku diingatkan untuk menjaga diri sendiri dan sekeliling. Terus menurut aku, ini adalah fase atau periode di mana aku menyadari bahwa kita cuma bisa survive kalau kita kerjasama. Baik dalam hal apapun juga, dalam kerjaan, dalam pertemanan saling menguatkan, dalam kefehatan saling menjaga. Meskipun sama orang yang nggak kenal, kita harus wajib untuk saling menolong dan meringankan beban orang lain. Jadi, kalau menurut aku, tahun ini adalah tahun di mana aku belajar berkolaborasi. Luar biasa, sangat bijak Teo Cha. Kolaborasi, padahal tahun-tahun sebelumnya kolaborasimu lu juga. Bisa dipelajari tentang diri atau kayak hal-hal skill praktikal juga bisa ya? Iya. Kayak misalnya, apa ya? Kayak misalnya kalau dalam pekerjaan gitu, banyak banget kan youtuber yang sekarang naik banget juga karena kolaborasi-kolaborasi. Terus udah gitu juga. Teo Cha kan belajar bahasa Korea kan, pandemi ini kalau nggak kan? Terus aku juga jadi bisa kolaborasinya tuh jarak jauh, belajar, belajar apa ya, belajar berpikir out of the box juga. Keren. Kalau Agan, belajar apa? Ada yang spesifik dipelajarin tertentu nggak tahun 2020 ini? Agan banyak ngajarin aku sih. Banyak apa? Aku sih kalau tahun-tahun sebelumnya tuh aku lebih yang kayak jarang banget di rumah kan, mbak. Jadi aku selalu kayak pergi. Pasti kita pergi. Aku sih setiap bulan pasti ada traveling kemana lah. Terus nyanyi-nyanyi juga setiap minggu gitu kan. Jadi sekarang dipaksa harus stay di rumah. Jadi lebih belajar untuk work on myself sih. Kayak lebih kayak meditate, terus kayak lebih kayak introspect diri sendiri, lebih banyak waktu buat mikir. Karena sekarang ini aku spend the whole year kayaknya lebih banyak di rumah dan most of the time sendiri gitu. Jadi itu sih lebih kayak... Kamu nggak kesepian? Boong kamu. Boong kamu. Boong kamu udah ada oca. Boong. Aku juga habis ini mau kesini. Cuman itu sih mbak paling-paling belajar untuk kayak lebih menghargai stillness aja sih. Biasanya kan mobile. Terus kayak lebih kayak bisa work on myself. Itu sih yang paling. Yang paling berkesan sih tahun ini itu ya. Yang paling berarti. Bijak. Sama belajar masak. Belajar masak. Tapi aku tahu itu beda sama miri. Masa penyagan enak aku suka. Apa kamu jagonya masak apa, Gan? Aku kemarin masak pasta tuna. Terus kata-wacak kurang asin. Tapi enak. Eh kan kalau orang dulu bilang kalau kurang asin. Apa kalau keasinan ya? Yang katanya mau nikah tuh apa sih? Keasinan bang anak. Ada yang kita berpikir yang keasinan. Aduh kalau keasinan ya? Nggak apa-apa. Berarti buku mau nikah. Aku nggak mau nikah. Nggak keasinan. Saya suka deh buat-buat title viral-viral gini nih nanti nih. Asik nih. Tau aja di sini. Tau aja mau nikah. Afgan belum siap. Tidak. Gan. Tadi kan apa yang mau nikah. Nggak mau. Nggak usah nanya. Makanya Gan. Gue udah bilang. Afgan. Kendalikan dirimu. Edit, 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 edit semua ini. Edit, edit, edit. Edit, edit, edit. Oca harus punya langsung jalur ke panitia. Kalau mau ngedit. Kamu belajar apa tahun ini? Aku belajar yang pertama. Lebih sabar lagi. Bukannya berarti nggak sabar. Cuman. Oh sorry nih kalau kita lagi ngomong banyak yang ngipas. Kita jadi deg-degan ya. Kayak ditungguin. Iya bener juga ya. Iya bener juga. Terus tetap lelakuin kan. Tutup. Tutup ke panasnya. Aku panas. Nah. Lebih sabar lagi. Karena gini. Sebagai orang yang. Read tweet Mbak Nana. Perfeksionis kan. Jadi apa yang kita udah siapin. Terus. Karena ada pandemi ini kan. Wah gila. Jadi banyak banget tantangannya gitu kan. Untuk bisa tetap mencapai ke satu poin yang kita mau gitu. Contoh kalau lagi kerja. Terus kan karena ada pandemi. Wah yang tadinya bisa lebih mudah. Jadi lebih susah kan. Adaptasi internet dan lain-lain gitu. Jadi. Belajar banget sih yang namanya kesabaran. Kayak. Nggak semuanya yang. Ada di kepala tuh. Bisa terrealisasi. Sesuai dengan apa yang aku mau. Gitu. Jadi. Emang lagi-lagi setelah kesabaran adalah belajar adaptasi. Terus dari adaptasi. Akhirnya kita belajar untuk lebih bisa menghargai waktu gitu. Waktu untuk diri sendiri. Akhir kepikiran bahwa. Di masa pandemi ini. Sehat. Menjadi kunci. Gitu. Terus. Yang kedua adalah. Bisa berjumpa dengan. Kerabat. Keluarga. Dan sahabat. Gitu. Itu menjadi sangat spesial banget. Gitu. Karena jujur. Aku juga lagi pas. Pandemi ini. Hal yang paling dirindukan adalah. Bertemu dengan teman. Gitu. Jadi ketika nggak bisa kan. Bingung ya. Kayak. Aduh. Nggak bisa. Tapi pengen. Tapi pandemi. Gimana ya. Setelah itu akhirnya. Kita belajar untuk. Walaupun susah ya. Tapi belajar untuk lebih ikhlas. Itu tuh yang sebenarnya. Masih dipelajari banget sih. Gimana caranya. Gitu. Jadi. Yang penting di mindset kita adalah. Karena sehat adalah kunci. Yaudah deh. Lu sehat-sehatin diri lu aja. Jangan lupa gitu. Tapi. Jangan lupa juga untuk. Take care. Orang-orang terdekat. Nggak terdekat aja. Bahkan kalau lu nggak kenal. Kalau misalnya lagi di jalan. Ah deh nggak pakai masker. Lu udah masker. Bukannya kayak. Oh elah. Naif banget lu Zah. Nggak. Tapi beneran. Aduh. Kalau kita lihat. Orang-orang yang udah. Tiada. Gara-gara pandemi. Ini kan pusing ya. Jadi kayak. Kita tuh harus saling mengingatkan juga sih. Even sama orang yang. Nggak kamu kenal. Gitu. Gitu sih Mariana. Banyak banget pelajarannya. Saya kini membuka sekolah ya. Super sekali. Kamu sangat super. Itu kayak closing statementnya pas banget gitu. Jadi kayak punchline gitu. Aku tuh belajar. Hal yang. Aku belajar skill. Sama aku belajar tentang diriku juga sih. Yang belajar skill. Aku mau nunjukin sesuatu. Bentar ya. Tunggu ini ya. Aku mau nganggil dulu. Bentar. Wah. Jangan-jangan Mbak Nana mau jadi mulan. Tuh lu lihat tuh belakangnya udah ada kimono tuh ya kan. Eh kimono lagi. Tapi tuh baju mulan kan. Aku mau ngelukin ini. Jadi aku itu nggak bisa berenang gengs. Dan aku selalu nggak bisa berenang. Itu tuh selalu kayak nazar. Bukan nazar sih. Kayak resolusi setiap tahun tuh. Aku pengen bisa belajar berenang. Karena aku merasa itu skill penting dalam hidup. Jadi selama pandemi ini tuh. Aku manggil guru renang. Aku terus swimming lesson. Terus aku mau nunjukin kartunya. Kartunya itu tuh kartu anak kecil gitu. Lucuannya. Sangking gurunya biasanya ngajar anak-anak bayi gitu. Jadi aku sama kakakku kita leser renang gitu. Setiap minggu jam 4 sore. Nah jadi sama pandemi ini. Jadi mudah-mudahan kelar pandemi. Nggak tau sih kelarnya kapan ya pandemi. Tapi mudah-mudahan setelah ini aku akan bisa berenang-renang. Itu skill yang aku pelajarin pandemi. Terus itu. Iya. Yang kedua tuh aku belajar relax sih. Aku tahun kemarin tuh pokoknya sejak bikin narasi kan 3 tahun terakhir tuh hektik banget. Bener-bener. Aduh. Kayak nggak ada waktu untuk nafas gitu. Jadi selama pandemi aku belajar untuk lebih nyantai. Lebih nggak. Ya karena memang terbatas kegiatan yang mau dilakukan. Jadi aku lebih banyak waktu dasteran. Terus nonton Netflix. Belajar untuk santai. Belajar untuk relax sesuatu yang selama 3 tahun tuh aku merasa kalau aku relax. Malah nanti nggak tercapai tuh selama target target. Jadi itu sih yang aku pelajarin. Dan mudah-mudahan sih bisa jadi mindset yang baru juga ke depan gitu. Kayak kalau misalnya nggak dapat sesuatu kita belajar ikhlas, belajar sabar. Tahun ini kayak gitu. Thank you banget ya guys. Udah sharing. Mudah-mudahan tahun depan semuanya jauh lebih baik ya. Walaupun nggak lebih baik, mudah-mudahan kita yang jauh lebih kuat dan lebih siap untuk ngadepin apapun tahun depan. Amin, amin, amin. Sehat semuanya. Makasih tim yang udah nggak pernah milih aku dari tadi. Makasih banyak. Menurut gue, emang timnya Mbak Nana ini lagi mau di hijack sama timnya Oca. Makanya dia dari tadi nggak dapet-dapet. Parah, emang. Thank you. Thank you banget. Thank you. Bye. Selamat tinggal semuanya. Selamat sehat. Selamat tinggal semuanya.